Barakulah Fikum Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz Ana dari kecil tumbuh di lingkungan yang sangat buruk Di kampung Ana sewaktu kecil setiap hari menjadi korban buling Dan kekerasan Baik itu dari teman, tetangga maupun keluarga sendiri Sewaktu kecil Ana sering dihajar Dipermalukan dan bahkan sempat akan dibunuh Sehingga menjadikan Ana seorang anak kecil yang sangat pendiam Sangat takut jika bertemu dengan orang Dan terkadang dihinggapi rasa depresi berat Dan itu terbawa hingga Ana dewasa sekarang Mohon nasihatnya, untuk Ana Ustaz, Ana ingin sembuh Barakulah Fik Subhanallah Jemaah Ya Semua orang punya ujian yang berbeda-beda Ada anak kecil yang tumbuh di lingkungan yang keras Menjadikan dia tahan banting Tapi ada anak yang tumbuh di lingkungan yang keras Menjadikan dia trauma Apa yang harus dilakukan? Yang pertama Semua orang itu lemah Allah telah berfirman Manusia itu diciptakan lemah Agar kita kuat Maka kita harus Bergantung kepada yang maha kuat Siapa yang maha kuat? Allah Jalla Jalla Allah berfirman Inna Allah huwa razaq Dhul quwati'l mati La ma uridu minhum rizkin Wa ma uridu an yud'imun Inna Allah huwa razaq Dhul quwati'l mati Maka Masalah anti ini tinggal bagaimana kembali kepada Allah Yakin Sekuat apapun orang yang mengganggu kita Segagah apapun orang yang menyakiti kita Sejatinya dia makhluk yang lemah sekali Allah kasih sakit gigi melungkar dia Nangis-nangis ngantri di depan dokter gigi Nah Sekuat apapun orang itu Yang gagah perkasa Allah kasih satu penyakit sama dia Nggak bisa kencing Selesai Maka Buat yang punya masalah seperti ini Hamparkan sejadahmu Qomohon sama Allah Azza wa Jalla Perbanyak membaca La hawla Wa la quwata illa billah Bagaimana Nabi Ibrahim AS Bayangin ketika dilemparkan ke api Di beberapa riwayat Israeliyah disebutkan Nabi Ibrahim itu didatengin sama Jibril AS Alaka ilaiya haja Ibrahim kau punya perlu sama aku Kata Ibrahim Amma ilai kafala Semangkau Enggak Karena Ibrahim benar-benar yakin Malaikat Jibril tidak akan mampu berbuat apapun Apapun Jibril tidak akan mampu menggerakkan sayapnya Kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla Amma ilallah fana'am Tapi kalau sama Allah aku perlu sama Allah Maka Nabi Ibrahim mengatakan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Bayangkan Kejadian Nabi Ibrahim dilemparkan ya Jadi Perjalanan dari Menjanik dari alat pelontar ke api itu cukup lama Karena jauh jaraknya Menuju ke api sana Allah tidak mengirimkan hujan yang mematikan itu api Allah tidak menurunkan salju Yang membuat api itu jadi Padam Allah tidak mengirimkan angin Tapi Allah mengatakan kepada api itu Allah berfirman kepada api yang membakar itu Ya nar kuni Bardan wa salaman ala Ibrahim Wahai api Jadilah engkau dingin dan keselamatan Buat Ibrahim Subhanallah Semua orang di sekitar api itu kepanasan Kayu-kayu pun terbakar Tapi Ibrahim AS Tidak kepanasan dan tidak kedinginan di sana Dia Ya Merasakan nikmat berada di situ Artinya sejuk yang merasakan Nabi Ibrahim di tempat itu Maka kalau punya masalah apa-apa Allahu Akbar Serahkan sama Allah Keluar rumah datang rasa takut itu Ketemu orang takut Maka katakan Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Cukup Allah Allah sebaik-baiknya pelindung Subhanallah Ada kejadian Ada seorang ustad Itu berdakwah di daerah pegunungan Di Malang sana Daerah itu termasuk daerah kristenisasi Pembanyak pemurtajan di situ Dan Preman-preman dikirim ke sana Untuk menghadapi umat Islam yang berdakwah di situ Suatu hari terjadi Ya Seperti Pertempuran sudah jadi Dengan preman-preman yang dikirim di sana Untuk menghalangi ustad-ustad Dan ya para pemuda-pemuda yang mau berdakwah di situ Mereka mengeluarkan parangnya itu semua Ini ustad mengatakan Kita udah ustad Kita bingung Kita cuma minta tolong sama Allah Ketika dia ngeleng Hendak membacok kita ustad Kita tahan dengan tangan kita Kita tunggu itu Yang namanya parang kena tangan kita Tahu-tahu mereka kabur semuanya Sahabat Allah Azza wa Jal yang mengusir mereka Kemudian Apa yang antirasakan dahulu Jadikan itu Sebagai pengangkat derajat Penghapus dosa Jadi seorang Muslim itu Hendaklah memandang kepada Sesuatu yang sudah terjadi Ini adalah takdir Allah Azza wa Jal Baik itu ni'mat Atau bala Apa kata Allah Azza wa Jal Apa saja musibah yang terjadi Di muka bumi ini Atau di diri kalian Ada musibah umum Bencana Banjir Tapi ada musibah yang menimpa diri anak Anak aja yang kena Kawan anak enggak ustad Anak yang kena musibah itu Iya apapun yang terjadi Musibah umum Atau musibah secara pribadi Itu semua Sudah Allah Jatah Sebelum diciptakan Sudah ada dalam Lohul Mahfud Apa tujuannya Agar kalian itu Tidak berputus asa Tidak sedih Yang berlarut-larut Ketika tertimpa musibah Kehilangan sesuatu Dan juga Tidak berbangga diri Ketika dapat ni'mat Kenapa? Karena itu juga takdir Allah Azza wa Jal Jadi ketika Kena musibah Jangan putus asa Ketika dapat ni'mat Jangan Berbangga-bangga Seakan-akan hasil usahaku Enggak itu juga Sudah dicatat Sama sudah dicatat Mau ni'mat Mau musibah Jadi insya Allah Apa yang anti Hadapi Semoga membuat Anti lebih kuat Subhanallah Terus berdoa Semoga Allah Memberikan kekuatan